Pada tahun 2020 mendatang, tujuh kabupaten di Kalimantan Barat akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak, yaitu Kabupaten Kapuasulu, Sintang, Melawi, Sekadau, Sambas, Bengkayang, dan Ketapang. Sejumlah partai pun mengaku telah bersiap-siap, termasuk Partai Golkar. Partai berlambang beringin ini mengaku telah melirik sejumlah kader maupun tokoh masyarakat yang dianggap berpotensi untuk diusung dan menjadi pilihan mayoritas masyarakat. Saat sekarang kita tentu sudah menyiapkan kader-kader terbaik Partai Golkar maupun tokoh-tokoh, tokoh-tokoh ataupun masyarakat di tujuh kabupaten ini. Nah ini sudah diperintahkan oleh pusat, pusat langsung ke provinsi dan kabupaten kota. Ini sudah berjalan. Nah khusus untuk tujuh kabupaten ini, langkah mekanisme partai tentu sudah ada. Ini sudah baku, tinggal kita mencari yang tepat kaitan dengan untuk pilkada ke depan.